Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau membuat tutorial cara jahit lapisan leher ya teman-teman ini cara jahit yang dipisah ya teman-teman cara jahit yang dipisah tidak disatukan sama bagian belakang caranya pertama kita jahit dari bagian depan ya nah untuk bagian depan kita cara jahitnya tidak langsung disini ya teman-teman kita jahit di bagian pressletingnya dulu caranya si ini apa namanya si bagian lapisan digeser ke depan sekitar setengah senti ya nah seperti ini jadi ininya turunkan setengah senti ini maju ke depan setengah senti kita jahit disini lalu yang sebelahnya sama ya teman-teman majukan setengah sentimeter kenapa dimajukan ya karena nanti sama ininya apa namanya resletinya maju ya jadi ketika dilipat ininya pas nah seperti ini jadi posisinya disini agak ke dalam ya si lapisannya lapisannya agak ke dalam maju jadi ketika jahit di bagian sidinya si lapisannya agak dimajukan setengah sentimeter setelah ini kita jahit ya teman-teman jahitnya kita lipat pas resletingnya ya kita lipat pas resletingnya dan satunya lagi sama nah pastikan untuk kanan kirinya harus sama ya teman-teman harus sama biar tingginya tidak panjang pendek selalu kita gunting kemudian kita catrek setelah ini kita tindas di bagian lapisannya ya kemudian kita balik ya balik pastikan dulu si resletingnya sama ya kanan-kiri nah ini udah sama ya teman-teman kemudian setelah ini kita kasih jelujur ya kasih jelujur disini nanti untuk kita som ya kita som jalan mesinnya dijarangin kemudian setelah ini kita som ya setelah kita kasih jelujur kita langsung som ya setelah kita kasih jelujur kita langsung som selamat menikmati 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 ini saya lapisannya tidak pakai ini apa namanya pislin ini bagusnya teman-teman pakai pislin ya lalu tindas di bagian ininya lapisannya lalu kita sambung ke badan depan ya dan depan langsung sambung ke badan belakang setelah disambung obat pundak ya kita obras pundaknya lalu kemudian kita balik kita balik kita kasih jelujur kita som lagi di bagian ininya lalu setelah ini kita cabutin ya ininya ya jelujurnya ya jelujurnya dicabutin nah ini teman-teman sudah selesai ya lapisan untuk leher baju gamis ya teman-teman ini tinggal rapihin tinggal di obras eh di obras sorry ya digosok ya teman-teman sekian untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe, dan juga di share ya teman-teman ke teman-teman kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh